jadi kalau untuk tumisnya itu jangan terlalu kematengan teman-teman jadi di waktu masih kris-kris atau penyas-penyas kalau dimakan itu rasanya enak banget assalamualaikum welcome back to my youtube channel ketemu lagi dengan saya desy ayu dari saya masakan hongkong sehari-hari nah disini bahan-bahannya teman-teman sudah saya sediakan setengah jadi karena kalau dari awal durasinya terlalu kepanjangan saya punya satu buah labu siem ini yang sudah dikupas dan sudah saya potong memanjang kecil-kecil lalu ada dua buah wortel juga yang sudah saya potong memanjang kecil ada satu papan tahu ikan yang juga saya potong memanjang seperti ini untuk bumbu tumisnya dua siung bawang merah diiris tipis empat siung bawang putih yang saya memarkan dan satu ruas jahe yang saya iris memanjang lalu disini saya pakai saos tiram nanti kita tambahkan seperti kaldu bubuk dan gula ya teman-teman lanjut aja ini kita goreng tahu ikannya yang sudah saya potong memanjang kita goreng sebentar aja lebih kurang ya satu menit ya teman-teman setelah itu kita angkat dan kita sisikan nah sambil nonton videonya mohon dukungannya dengan cara link komen subscribe dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya nah jadi ini untuk kakuk ikannya kita goreng sebentar aja seperti ini setelah itu kita lanjut lagi tambahkan sedikit minyak kita tunggu minyaknya sampai dengan panas setelah minyaknya panas kita tumis bumbunya seperti bawang merah bawang putih dan jahe kita tumis sampai dengan mateng atau sampai dengan harum ya teman-teman jadi disini bumbunya simpel banget kalau kalian gak suka bawang merah juga bawang merahnya boleh disukip khususnya untuk di hongkong itu macikan jarang sekali yang menggunakan bawang merah ya teman-teman yang kebanyakan itu pakai jahe dan bawang putih nah setelah kita tumis ini bawang merah bawang putih dan jahe nya sampai dengan mateng kita tambahkan labu diem atau apa ini jepan ya teman-teman sama dengan wortel yang sudah kita irin setelah itu kita tumis-tumis sampai dengan semua bercampur rata setelah itu langsung aja kita tambahkan tahu ikan yang sudah kita goreng tadi teman-teman langsung aja kita tumis-tumis lagi sampai dengan bercampur rata nah kalau semua sudah tercampur rata seperti ini lalu kita tambahkan bungu karena ini tahu ikannya itu udah agak sedikit asin atau burih ya teman-teman jadi disini saya gak pakai garam saya pakainya saus siram teman-teman disini saya tambahkan 1.4 sendok teh kaldu bubuk disini saya pakai kaldu jamur setelah itu kita tambahkan 1 sendok teh gula putih setelah kita tambahkan kaldu bubuk dan gula putih kita tumis agar semua tercampur rata setelah itu kita tambahkan sedikit air karena ini gak ada airnya ya teman-teman takutnya nanti gosong jadi kita tambahkan aja sedikit air nah kalau udah seperti ini kita tambahkan lagi disini saus tiram untuk saus tiramnya disesuaikan aja disini saya tambahkan lebih kurang 1 sendok teh ya rasanya itu lebih enak lebih mantap ya teman-teman nah kalau semua bahan sudah kita campurkan atau semua bumbu sudah kita tambahkan semua seperti ini ini kita masak selama dengan 3 menit jangan terlalu kelamaan ya teman-teman jadi kita tumis-tumis selama dengan 3 menit setelah kita tumis-tumis selama dengan 3 menit seperti ini hasilnya jangan lupa dikoreksi rasa ini kalau menurut saya rasanya itu udah pas banget manis dan gurinya karena disini saya gak pake cabai ya teman-teman kalau kalian mau ditambahkan cabai juga lebih enak lagi karena ini saya masaknya buat majikan mereka gak juga pedas jadi ini saya gak pake cabai nah ini untuk cara tumisnya jangan terlalu kelamaan jadi kalau terlalu kelamaan ini nanti kematangan jadi lembek gak enak ya teman-teman jadi masaknya seperti ini kalau dimakan tuh masih krius-krius krius-krius itu masih enak banget teman-teman nah seperti inilah teman-teman hasilnya tumis labu siang tahu, ikan, dan wortel terima kasih udah nonton video saya sampai dengan selesai saya akhiri resep hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di next video dengan resep yang baru bye 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 selamat menikmati